Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan Juri Yang terhormat Ustadz dan Ustadzah Serta teman-teman yang berbahagia Perkenalkan nama saya Noval Dwi dari 3 Bilian Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Benua Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya Sehingga kita dalam keadaan sehat wal-afiat Salawat dan salam kita curahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Warga, saudara, dan para pengikutnya sampai akhir zaman Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan pidato tentang keutamaan sedekah Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu Karena di bulan Ramadan Bulan yang kita tunggu-tunggu Karena di bulan itu Semua amalan akan dilipat gandakan pahalanya Salah satunya adalah sedekah Sedekah atau sodakoh artinya memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang berhak menerima Seperti keluarga yang kekurangan, orang terdekat atau orang lain yang tidak kita kenal Mengapa kita harus bersedekah? Karena kalau kita bersedekah Kita akan mendapatkan banyak keutamaan Satu, dijauhi dari api neraka Dua, dilipat gandakan pahalanya Tiga, dilepaskan dari seksa kubur Empat, dihapuskan desa-desanya Lima, mendapat naungan di hari akhir Dan enam, keberkahan berharta benda Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja Meski begitu, sedekah yang besar pahalanya Dan paling utama adalah sedekah yang dilakukan ketika bulan Ramadan Bersedekah tidak harus banyak Sesuai dengan kemampuan kita Yang penting ikhlas Insya Allah kita mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Orang beriman hatinya bersih Cukup sekian dan terima kasih Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenang Gilahi Taufiq Wal-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh